Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 95 lagi, yaitu scoring rubrik atau rubrik penilaian. Nah, apa-apa saja yang dinilai, nah ini dia komponen-komponennya, ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 komponen. Dan ini deskripsi dari masing-masing komponennya. Yang pertama komponennya itu adalah transformative atau apakah ada perubahan. Maksudnya adalah apakah tantangan itu jelas dan ambisius dan dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup secara signifikan bagi audien target, bagi peserta yang kita target tadi. Apakah hasilnya itu secara sistematis merubah orang-orang, ada merubah secara sistematis yang akan secara berlanjut menguntungkan bagi individu-individu yang ikut dalam program ini sepanjang waktu. Nah, itu transformatif. Kemudian ada namanya feasible. Ya, feasible ini. Feasible adalah bisa dilakukan. Nah, apakah langkah-langkah dari instruksi-instruksi yang diberikan pada tantangan ini memungkinkan untuk diterapkan dengan strategi-strategi yang diajukan. Apakah tantangan-tantangannya mengindikasikan mengenai ada indikasi pemahaman secara menyeluruh tentang bagaimana agar mengimplementasikan jalan keluar solusinya itu secara sukses. Dan terlihat bukti dari hasil selama periode yang diajukan, yang direncanakan. Nah, jadi apakah feasible ini bisa dilakukan? Kalau tidak, tidak feasible. Kemudian ada equitable. Equitable ini adil. Maksudnya adalah, apakah tantangan ini mendukung siapapun yang butuh perubahan gaya hidup? Nah, apakah masalah-masalah dari permasalahan kesehatan ini berhubungan dengan pola makan secara jelas? Dan secara ada seupaya yang secara meyakinkan? Nah, kemudian, scalable. Scalable ini terukur. Apakah tantangan ini memiliki potensi untuk ditingkatkan, ditiru, atau mungkin diadaptasi, diadaptasi ini dirubah sedikit-sedikit, perbaikan-perbaikan sedikit, untuk mencapai kebutuhan pertumbuhan dari target peserta. Nah, jadi mungkin target pesertanya bias. Mungkin target pesertanya kita pertama mungkin orang-orang yang berumur 30-40 tahun. Nah, apakah mungkin target ini bisa ditingkatkan menjadi dari 30-40 tadi, menjadi 30-50 tahun misalnya, atau 60 tahun. Nah, itu bisakah diperkembangan target, kebutuhan perkembangan targetnya. Atau secara skop geografis, mungkin bisakah ini diterapkan pada orang-orang yang bukan orang Indonesia. Mungkin orang Eropa misalnya. Nah, itu skop geografisnya berubah. Kemudian, apakah pembuat tantangan ini mempersiapkan posisi dari hasil mereka itu diposisikan sebagai model bagi orang-orang yang bekerja dengan tujuan yang sama. Nah, itu dia. Kalau bisa ini terukur, maka bisa diterapkan di seluruh dunia. Itu maksudnya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan kalau ada geraguan, silakan disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.